Intro Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Ada beberapa hotel yang tidak mengikuti protokol kesehatan Dimana hotel yang lain menyediakan pengukur suhu dan juga cuci tangan Beberapa hotel tidak memiliki itu, tanggapan bapak seperti apa pak? Iya, nah ini yang kemudian harus kita koreksi bersama Nah, sebagai pemerintah dan sebagai pelaksana pemerintah di Kota Mado Termasuk kita ini bagi intro fiksi, bagi Komisi 2 Saya harus akui itu, karena nanti kita akan merapatkan ini terkait dengan beberapa masukan Bahwa ada beberapa negara hotel yang kemudian hari ini tidak mengikuti protokol kesehatan Ini perlu kita kategoran Dan mudah-mudahan hari ini kita coba diskusikan bersama teman-teman Komisi 2 Terkait dengan hotel-hotel yang tidak mematuhi protokol kesehatan Dan ini bisa kita akan panggil karena ini Apa namanya Anjuran pemerintah Bahkan ada perpunya Terkait dengan penanganan dan pencegahan covid Sekiranya ini menjadi cacatan kami Dan bukan sekedar menjadi cacatan Kepada hotel-hotel yang tidak melaksanakan protokol kesehatan itu Perlu juga kami akan telusuri Dan kemudian kami akan memberikan peringatan Sampai sejauh ini Jadi walaupun kita sudah mendapatkan sedikit kelengaran Bukan kebebasan kelengaran Tapi yang namanya protokol kesehatan Harus kita taati dan harus kita ikuti Jadi tidak melihat siapapun dia Apalagi hotel itu adalah tempat kunjungan bagi orang-orang yang akan ingat Dari berbagai masyarakat di datang Atau berbagai daerah di datang Nah servusnya mesti Itu paling utama masalah prokesnya itu Sekiranya ini Ya teguran bagi teman-teman Atau bagi pengelola hotel Ya tolong Ya diharapkan agar supaya harus mengikuti Dan mungkin kita hari ini akan coba Motor lab yang terkait dengan beberapa hotel Yang tidak melakukan Atau tidak mentaati masalah prokes atau protokol kesehatan Buat kamu yang belum subscribe Subscribe dulu dong Terima kasih telah menonton